Kasus hukum saya rasa saya sangat menghormati daripada proses hukum, ya saya gak bisa intervensi, ya karena saya... Ya, kembali saya secara pribadi waktu itu sudah menghimpun dasar. Sebenarnya, sebelum jadi ketua PSSI itu terkumpul lebih dari 1 miliar, tetapi apakah itu menyelesaikan? Ya tidak, itu hanya bagian dari tentu pribadi saya bertanggung jawab, walaupun bukan sebagai ketua PSSI. Kalau pemerintah sendiri kan sudah mengusulkan perbaikan untuk lapangan daripada peristiwa yang terjadi, secara total dan masif. Dibangun baru, tapi itu pun kalau ada keberatan, Bapak Presiden bilang yaudah, bangun yang di dalam, yang di tempat lain maksudnya. Nah itu memberikan opsi yang ditawarkan oleh pemerintah. Kalau masalah kasus hukum saya rasa saya sangat menghormati daripada proses hukum, ya saya gak bisa intervensi, karena saya bukan tentu bagian dari yang bisa mempenetrasi daripada kebijakan. Kami dari PSSI sekarang kontribusinya apa? Tadi, terus mengingatkan tidak boleh ada peristiwa kanjuruan lagi. Salah satunya apa? Akses penonton. Karena itu kita berulang-ulang akses penonton. Berulang-ulang akses penonton. Nah, dan salah satu komitmen yang PSSI dorong dan pemerintah menyetujui yaitu renovasi 22 stadium. Renovasi 22 stadium yang kembali bukan berarti karena uang disebutkan dengan nilai yang sangat besar 1,9 itu juga sebagian untuk akses dan perbaikan yang ada. Jadi, saya terus komitmen dalam menjaga tidak ada peristiwa kanjuruan lagi. Kami juga dari PSSI terus berkomitmen bila ada tentu keluarga korban yang ingin masih dibantu. Toh, waktu itu kita juga siap punya komitmen membantu. Tetapi inilah yang saya juga sedih. Ketika ada kebijakan tidak ada supporter yang datang, supporter tamu, kemarin kejadian lagi. Bahkan terjadi pukul-pukulan. Nah, ini yang saya rasa ya kembali. Nggak bisa PSSI sendiri. Klub, pemerintah daerah supporter harus sama-sama mau bertransformasi. Dan ini yang saya rasa tentu saya sangat terbuka. Kalau memang ada keluarga dari pihak yang beristiwa kanjuruan, mau bertemu saya secara langsung, saya tetap terbuka. Dengan konteks-konteks yang kita bisa bantu. Seperti contoh, kemarin PSSI membuat yayasan, membantu juga Kurnia Mega. Baik perawatan maupun tadi menjadi pengusaha menjual ayam goreng misalnya. Nah, inilah konteks-konteks kenapa PSSI juga peduli membuat sebuah yayasan yang bisa membantu tentu kesulitan. Tapi gini, apapun yang saya katakan tetap tidak bisa mengganti daripada tentu para supporter yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, Kompas TV, Kompas TV